Ternyata Anda bisa membuat animasi yang keren di PowerPoint menggunakan teknik Morph. Seperti apa animasi Morph ini? Mari kita lihat contohnya. Di sini saya punya sebuah gambar, saya ingin menjelaskan gambarnya, maka nanti saya zoom in gambarnya, saya arahkan ke sofa yang pertama, kemudian sofa yang kedua, ke jendela, dan juga nanti ke objek TV-nya. Lalu saya tampilkan seluruh gambar, inilah namanya teknik Morph. Tidak hanya seperti itu, Anda juga bisa menggunakan Morph untuk menampilkan sebuah tim, di mana timnya kita highlight satu per satu, orang per orang, sambil kita jelaskan. Di sini saya punya anggota tim, kita lihat dari anggota tim yang pertama, kita pindahkan ke yang kedua. Perhatikan bagaimana setiap perpindahan itu, highlight-nya akan berubah. Jadi orang yang di-highlight akan tampil dengan gambar full warna, sedangkan yang tidak tampil, warnanya abu-abu. Dan setelah itu, kita bisa tampilkan secara penuh seperti ini. Nah, bagaimana buat tekniknya di PowerPoint? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia berkunjung di channel Presenta Hidup. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya menggunakan teknik Morph untuk membuat animasi yang keren di PowerPoint. Kita akan mulai dari contoh yang pertama, di sini saya sudah punya sebuah gambar. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya sudah punya sebuah gambar. Apa yang kita lakukan dalam teknik Morph ini sangat gampang sekali. Gambar ini tinggal kita duplikatkan, maka saya klik slide-nya. Saya klik kanan, saya pilih duplicate slide. Sekarang kita perhatikan ini ada slide yang kedua. Slide yang kedua ini kita perbesar gambarnya. Saya klik gambarnya. Saya perbesar. Saya ingin berfokus ke sofa yang di sebelah kiri. Maka saya atur gambarnya sedemikian rupa. Kita bisa lihat ya, sofanya di sini sudah kelihatan. Lebih besar, sudah terzoom di sana. Seperti itu. Kemudian kita duplikatkan lagi slide-nya. Saya klik kanan lagi. Saya pilih duplicate slide. Gambarnya saya geser. Sekarang saya mau highlight sofa yang di bawah. Kemudian kita duplikatkan lagi. Saya klik kanan lagi, duplicate slide lagi. Kita arahkan ke jendela. Dan kemudian duplikat lagi. Gambarnya kita geser untuk fokus ke TV. Dan terakhir, saya ambil slide yang pertama dan saya duplikatkan slide ini. Slide ini saya letakkan di akhir dari tampilan slide kita. Maka sekarang saya sudah punya 6 buah slide. Dari gambar yang asli, kemudian gambar yang di zoom in, diperbesar. Untuk objek-objek tertentu. Dan slide yang terakhir, kembali ke objek yang semula. Kita lihat seperti apa kalau di slideshow. Nah, ini tadi gambar yang pertama, teman-teman sekalian. Kemudian kita berpindah ke sofa yang pertama, yang sebelah kiri. Sofa yang bawah. Jendela. Saya bisa menjelaskan dengan cara seperti ini. Tapi, kalau saya pakai begini, ini terasa sangat kaku. Karena gerakannya patah-patah. Nah, disinilah kita bisa memanfaatkan efek Morph. Sekarang, bagaimana caranya untuk menampilkan dengan efek Morph ini? Mari kita kerjakan bersama-sama. Disini, tadi saya sudah punya slide yang pertama sampai ke-6. Maka saya akan pilih dari slide-nya nomor 2 sampai ke-6-nya. Saya pilih seperti ini. Saya tekan shift. Kemudian, sangat mudah sekali, kita klik saja menu transition. Nah, teman-teman bisa lihat sini ada pilihan Morph. Inilah efek yang ini kita lakukan. Jadi, kalau kita baca, efek Morph ini akan nanti membuat terjadi pergerakan gambar. Saya klik Morph. Sekarang, sudah ada tampilan animasinya. Kita lihat apa yang terjadi dengan efek ini. Saya akan slideshow. Kita mulai dari slide yang pertama. Disini, kita punya gambar yang pertama. Kalau saya klik, dia akan nanti terjadi efek zoom ke objek yang sofa sebelah kiri. Klik lagi, klik lagi, objek yang sofa yang di bawah, klik lagi, ke arah jendela, kemudian TV, dan terakhir, gambarnya akan mengecil ke gambar yang semula. Inilah namanya teknik Morph. Dengan teknik ini, teman-teman bisa lihat, kita bisa menampilkan efek animasi yang keren, yang indah untuk menjelaskan sebuah objek. Kalau nanti teman-teman punya sebuah foto, sebuah gambar, mungkin sebuah objek tertentu yang kita ingin highlight, poin-poin tertentu, kita bisa gunakan efek Morph ini. Sekarang, kita akan coba di contoh yang kedua. Di mana contoh kedua ini, nanti saya akan menampilkan sebuah tim terdiri dari 5 orang. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menampilkan pergerakan. Dari orang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yuk, kita kerjakan. Baik, sekarang kita akan menggunakan efek Morph untuk teknik yang kedua. Di mana kita ingin menampilkan anggota sebuah tim dan kita ingin highlight orang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai orang yang kelima. Seperti apa kita membuatnya? Di sini saya sudah punya sebuah slide berisi satu buah gambar. Nah, gambar ini terdiri dari 5 orang. Gambar ini kita duplikatkan, kita buat copy gambarnya. Saya klik gambarnya. Saya tekan Ctrl-C. Kemudian Ctrl-V. Jadi copy-paste. Sekarang saya sudah copy ini gambarnya. Saya geser gambar yang kedua di sebelah kanan sedikit. Teman-teman, saya lihat ada dua buah gambar. Di sini bertumpuk, gambar di bawah dan di atas. Gambar yang di bawah ini kita buat warnanya lebih pudar. Ini nanti untuk gambar keseluruhan. Sedangkan yang di atas untuk meng-highlight orang-orangnya dengan warna yang penuh. Kita klik gambarnya di bawah. Kita ganti warnanya. Caranya kita pilih picture format. Kemudian kita pilih color. Di sini saya pilih warna yang muda ya. Warna abu-abu di sini. Light gray. Saya klik. Maka, teman-teman bisa lihat gambar di bawah warnanya abu-abu muda. Yang di atas ini warnanya warna full. Sekarang gambarnya kita tumpuk kembali supaya rapih. Gambar yang tadi kita geser. Kita tempatkan kembali ke tempatnya. Dan bertumpuk dengan sempurna. Lihat di garis bantunya sudah tampil dengan baik. Kita lepaskan. Sekarang slide pertama sudah jadi, sudah baik. Bagaimana untuk menerapkan efek morphnya? Maka slide ini perlu kita duplikatkan. Sekarang saya klik slide nomor satu ini. Saya klik kanan. Kita pilih duplicate slide. Saya sudah punya duplikat slide-nya. Gambarnya kita perbesar dulu. Maka saya klik gambarnya. Hati-hati teman-teman ya. Jangan di klik seperti itu. Karena ini hanya memilih satu gambar saja. Supaya kedua buah gambar, maka cara kita drag seperti ini. Sehingga objek apapun yang kita pilih itu akan terpilih semuanya. Kita perbesar gambarnya sedikit. Kita akan meng-highlight orang yang pertama nantinya. Seperti ini. Kemudian gambar ini akan kita highlight. Maka saya klik gambarnya di atas. Kita pilih menu picture format. Saya ingin meng-highlightnya dengan bentuk lingkaran. Maka saya lakukan crop di sini. Saya pilih crop. Pilih crop to shape ya. Saya pilih bentuk lingkaran di sini. Seperti oval. Ini masih oval. Saya ingin menjadi lingkaran. Maka saya klik crop sekali lagi di panah bawahnya. Kita pilih aspek rasio. Satu banding satu. Ini akan membuat nanti fokusnya menjadi oval. Oval ini kita atur sedemikian rupa. Kita atur ukurannya. Kita perkecil. Kemudian oval ini kita arahkan ke orang yang pertama. Saya klik seperti ini. Saya geser ya. Artinya apa? Nanti ini meng-highlight orang yang pertama dalam animasi kita. Setelah selesai. Saya bisa klik di luar. Maka jadilah slide nomor 2 ini. Kita akan lanjutkan proses yang sama. Berulang untuk slide ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka saya klik slide nomor 2. Saya klik kanan. Saya duplicate slide. Sama seperti tadi. Maka ini persis gambarnya. Tapi gambar ini saya pilih dua-duanya. Saya geser dulu. Agak sedikit ke kiri. Kita geser sedikit ke kiri. Sekarang kita pindahkan highlight-nya. Maka saya klik highlight-nya. Kita pilih tadi crop. Nah sekarang kita geser posisinya. Seperti ini. Ini untuk meng-highlight orang yang kedua. Setelah selesai. Kita klik di luar. Kita lanjutkan. Kita duplicate-kan lagi. Maka saya klik kanan. Duplicate slide. Gambar ini sama kayak tadi. Kita geser sedikit ke kiri. Kemudian kita geser highlight-nya. Kita klik highlight-nya. Pilih picture format. Prop. Kita geser. Kita pindahkan. Saya klik lagi di luar. Duplicatkan lagi. Klik kanan. Duplicate slide. Gambarnya kita geser sedikit ke kiri. Kemudian kita pindahkan fokusnya. Dan sekarang gambar yang terakhir. Kita duplicate-kan lagi. Slide-nya. Kita geser gambarnya. Sekarang kita pindahkan fokusnya. Kita pindahkan fokusnya. Dan sekarang saya sudah selesai sampai slide yang terakhir. Sebelum kita lanjutkan. Kita ingin kembali lagi ke slide yang pertama. Di terakhir saya ingin menampilkan kembali gambar full-nya seperti ini. Maka slide-nya saya duplicate-kan. Saya klik kanan duplicate slide. Dan slide-nya saya pindahkan ke slide yang paling bawah. Seperti ini. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi dari slide kita ini. Kita coba ya dari slide pertama. Saya slide show. Ini tadi ada 5 orang. Kemudian ada orang yang pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Dan kemudian kembali ke keseluruhan. Terlihat animasi masih patah-patah. Masih kaku. Kita ingin buat supaya lebih indah dengan teknik morph. Sekarang kita ingin menambahkan nama-nama dari masing-masing orang ini. Sekarang kita klik insert. Saya pilih text box. Saya gambarkan kotak. Sama namanya Adam. Adam ini adalah CEO. Sekarang kita geser ya. Saya perbesar sedikit font-nya. Coba terata tengah. Tulisan Adam ini kita perbesar seperti itu. Ini orang yang pertama. Text ini tinggal kita copy saja. Saya pilih text-nya. Saya copy. Pindah ke orang kedua. Ini adalah Lisa. Dia di marketing. Kemudian terpindah ke orang yang ketiga. Sarah. Ini di HR. Kemudian orang keempat. Julia. Dan terakhir. Di finance. Dan terakhir. ini adalah Rudy di IT. Maka sekarang kita sudah punya nama-nama dari orang-orang tersebut. Lantas seperti apa kita buat efek morph sehingga terjadi animasi yang keren. Kita pilih slide nomor 2 sampai slide yang terakhir. Kita pilih shift. Saya klik. Dan di sini kita pilih transition. Lalu pilih morph. Menurut saya lihat ada logo bintang di sini. Menampilkan bahwa slide tersebut punya efek morph-nya. Seperti apa tampilannya? Kita coba lihat ya. Kita slide show. Kita bisa menjelaskan. Inilah tim kami. Dimulai dari Adam sebagai CEO. Kemudian ada Lisa di marketing. Sarah di HR. Julia Finance. Dan terakhir Rudy di IT. Inilah tim kami yang kompak di perusahaan ini. Seperti yang tadi teman-teman lihat. Kita bisa meng-highlight satu persatu orang per orang. Dengan indah. Dengan keren. Inilah keunggulan dari sebuah teknik morph. Jadi dengan teknik morph. Kita bisa menampilkan sebuah objek tertentu. Kita perbesar tampilannya. Kita geser. Sehingga nanti akan tercipta animasi dan transisi yang indah. Termasuk kita juga bisa menggunakan teknik duplikat tadi yang kedua. Dengan efek tertentu. Maka kita akan bisa menampilkan dengan indah. Menjelaskan orang per orang. Baik teman-teman. Itulah tadi teknik morph. Untuk membuat animasi yang keren dan indah di PowerPoint. Teman-teman bisa menggunakan gambar apa saja. Dan buat yang tiap mau berlatih. Silahkan download file latihannya. Sudah saya siapkan di bawah. Kita lihat tadi apa saja yang sudah kita buat. Kita bisa meng-highlight sebuah gambar ya. Seperti ini. Nah kita zoom in. Kita pindahkan. Ini sangat berguna kalau teman-teman harus menjelaskan. Sebuah peta. Sebuah objek. Sebuah ruangan. Sebuah gambar yang punya bagian-bagian spesifik yang mau dijelaskan. Bisa kita tampilkan dengan cara seperti ini. Kemudian yang kedua tadi kita sudah membuat juga. Bagaimana kita ingin meng-highlight anggota tim. Kita bisa buat animasi dengan morph seperti contoh berikut ini. Ada tim keseluruhan. Lalu kita highlight orang per orang. Namanya kita tampilkan. Kita buat animasi yang indah seperti ini. Dengan lingkaran kita highlight orang kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan terakhir kita bisa tampilkan nanti keseluruhan gambarnya secara penuh seperti ini. Demikianlah tadi teknik bagaimana membuat animasi yang keren dan indah di PowerPoint menggunakan teknik morph. Silahkan buat teman-teman yang ingin belajar bisa mendownload file latihannya. Sudah saya siapkan di kolom deskripsi dari video ini. Jangan lupa buat teman-teman klik share dan juga subscribe di channel Presenta. Kalau kalian nanti punya ide-ide yang lain untuk teknik video yang lain. Boleh disampaikan di kolom komentar. Video tentang apa yang teman-teman butuhkan untuk memperkuat keterampilan membuat slide yang indah di PowerPoint. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.